Pemirsa Koalisi Perubahan untuk Persatuan akan segera mengumumkan bakal Cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan. Tiga nama mencuat dan disebut berpeluang besar menjadi Cawapres pendamping Anies dalam Pilpres 2024. Bakal calon wakil presiden atau Cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 akan ditentukan dalam 1-2 hari ke depan. Cawapres Anies itu akan ditentukan dalam pertemuan para ketua umum Parpol yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto memastikan pertemuan para ketua umum Parpol itu akan memutuskan siapa Cawapres yang akan mendampingi Anies. Dia bahkan menyatakan mereka akan langsung mengumumkan namanya. Meski begitu Sugeng masih enggan mengungkapkan nama-nama yang digodok oleh tim 8 Koalisi Perubahan sebagai Cawapres. Menurutnya sosok Cawapres ini jadi bagian dari kejutan. Nanti akan dalam sehari-dua hari ini akan ada kejutan. Pimpinan-pimpinan partai akan segera berkumpul dalam sehari-dua hari. Jangan-jangan besok sudah kejutan. Sebelumnya sejumlah nama mencuat dan disebut berpeluang besar menjadi Cawapres pendamping Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Mereka adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, serta mantan Gubernur Jawa Barat Amat Heriawan. Sebelumnya Anies Baswedan juga mengaku sudah mengantongi nama calon wakil presiden. Namun Anies masih enggan menyampaikan siapa sosok yang dipilihnya itu. Sabar, pokoknya namanya sudah ada di kantong gitu kira-kira. Bisa laki, bisa perempuan, macam-macam tuh. Anies menambahkan bahwa dirinya akan menyimpan nama itu hingga pengumuman agar menjadi kejutan untuk masyarakat. Tim Liputan Metro TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.